Bahagia sudah hati seorang Jessica Iskandar alias Jedar dilamar sang pujaan hati Richard Kyle. Negeri Paman Samlah yang menjadi saksi jari cantik Jedar dilingkari cincin berlapis emas. Tidak mudah bagi seorang Richard Kyle memilih cincin untuk seorang Jessica Iskandar. Tapi Richard tampaknya yakin dengan pilihan hatinya. Berikut kisah selengkapnya. Perjalanan cinta Jessica Iskandar dengan Richard Kyle kian dekat dengan pintu pelaminan. Meskipun sempat diragukan, namun Richard tos sudah menyatakan keseriusannya dengan melamar Jedar di hadapan sang anak di Amerika. Jedar sendiri juga membocorkan jika dirinya dengan Richard akan menikah tahun ini juga. Jadi nanti mama papanya Richard, sekarang kan mereka di Australia, nanti mereka datang ke Indonesia ketemu mama papaku. Mungkin dari situ kita ada acara kecil-kecilan gitu. Kemungkinan habis lebaran. Kemarin sih di acara Richard bilangnya katanya hari, eh tahun ini cuma gak tau juga kan. Santai tapi pasti, begitulah kisah cinta Jedar dan Richard. Di hadapan media, keduanya selalu saja kompak mengelak dari kata serius. Tapi siapa sangka, jauh sebelum dilamar Richard, Jedar ternyata sudah menyiapkan segala hal terkait pernikahan mereka. Di lamar sih aku udah sering banget tuh kayak nyari-nyari baju, referensi baju pengantin, referensi meja dinernya, referensi lokasi, referensi make up. Semuanya sih aku udah nyari sih bareng sama temen-temen aku kan. Pengennya sih outdoor sih, terus kayak pas sunset gitu, terus kayak yang dateng ya sahabat-sahabat deket aja gitu. Jadi acaranya juga mau yang kayak intimate gitu. Jedar segera melepas status jandanya. Namun siapa sangka untuk mendapatkan hati seorang Jedar, Richard butuh waktu yang lama. Untuk membeli cincin lamaran saja, Richard butuh waktu berbulan-bulan. Dan tantangan yang paling berat tentu menaklukan hati El Barak Putra Jedar. Ya dulu, dari dulu sih doa aku semoga pasangan aku itu bisa menerima aku, anak aku, apa adanya. Bisa sayang sama anak aku juga, lebih dari sayang aku. Karena itu paling penting buat aku anak kan. Karena kan gimana pun juga aku seorang ibu udah punya anak gitu. Jadi anak buat aku paling penting. Tujuan aku kan berhubungan sama Richard itu tujuannya adalah rumah tangga. Jadinya ketika dia ngelamar, buat aku itu udah step yang luar biasa gitu. Dan aku ngerasa dia sangat menghargai tujuan kita berhubungan gitu. Jadi menurut aku ya emang layak untuk jawaban iya gitu.